Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang tanpa mengorbankan gaya hidup Cara hidup menghemat adalah suatu kewajiban Meski nyatanya kamu harus berusaha keras untuk dapat berhemat Salah satunya dengan mengorbankan beberapa kesenangan atau gaya hidup Demi menjaga kondisi keuangan Tapi ada cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup Biar bagaimanapun Kita tetap tidak bisa menghindari untuk hidup hemat Ada cara agar kamu tetap hemat tanpa mengorbankan kesenangan menjalani gaya hidup Seperti berikut ini Hal positif dari cara ini tidak hanya membuat kamu bisa menabung Tapi dapat menjadi kebiasaan hingga masa yang akan datang Pasalnya kamu tidak perlu lagi mengorbankan hal-hal yang menjadi kesenangan diri sendiri Yang pertama, unsubscribe layanan yang jarang atau tidak pernah kamu pakai Kita punya kecenderungan menggunakan barang yang baru dibeli sesering mungkin Tapi setelah beberapa saat mulai bosan dan membiarkannya Teronggok jadi tempat debu Kalau hanya barang-barang konkret yang dibeli sekali saja Memang tidak masalah Kamu bisa menjualnya sebagai one time expense ketika layanan itu sudah tidak terpakai Yang jadi masalah adalah layanan-layanan berbayar yang saat ini banyak ditawarkan Untuk menggunakan layanan ini pengguna harus mendaftarkan diri Dan pemberi layanan akan menagih pembayarannya setiap bulan Sekarang coba pertimbangkan Apakah layanan streaming berbayar benar-benar selalu kamu gunakan Atau setelah kamu sudah bosan menonton film favoritmu Ataupun musik favoritmu Kamu malas menyaksikan yang lain Tapi membiarkan layanan menagih bayaran setiap bulan Tidak hanya layanan hidup berbayar Penggunaan aplikasi-aplikasi juga banyak meminta kita Berlangganan untuk bisa merasakan fitur-fitur premiumnya Tapi apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan tersebut Atau kamu masih bisa menggunakan aplikasi lain Atau layanan yang serupa Tapi tidak perlu membayar Biaya berlangganan memang selalu tampak murah Tapi kalau setiap bulan harus tertagihkan Dan terdiri dari beberapa layanan Bayangkan berapa jumlah uang yang terbuang Jadi coba cara hidup hemat Dengan cancel berbagai layanan Berlangganan yang jarang atau tidak pernah kamu gunakan lagi Kedua, membuat daftar kemewahan yang kamu inginkan Tidak ada yang salah kalau kamu ingin membeli barang-barang mewah Asal bisa membuat prioritas Untuk itu coba buat dulu daftar barang-barang mewah Yang kamu inginkan saat ini Hingga beberapa waktu ke depan Kemudian memberikan nilai pada masing-masing item Dan tentukan prioritas dari yang paling ingin Hingga yang belum terlalu diinginkan Kemudian tentukan lagi Berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan Untuk membeli barang yang ada pada urutan teratas Dengan membuat daftar barang-barang yang kamu inginkan Kamu bisa memprioritaskan mana yang lebih bernilai Untuk dibeli pertama kali Selain itu, karena kamu harus merencanakan dan memikirkan dulu apa yang mau dibeli Meminimalisasi pembelian secara impulsif Atau menyesal sudah membeli Kamu dapat meminimalisasi pembelian secara impulsif Atau menyesal sudah membeli Ketiga, hindari belanja karena kebiasaan Dan pembelian impulsif kecil-kecilan Pembelian impulsif adalah Membeli barang-barang yang ada pada display dekat kasir Sedangkan belanja karena kebiasaan Terjadi ketika kita merasa harus membeli setiap hari Seperti beli kopi dan snack ringan sebelum ke kantor Kedua hal tersebut Tanpa kamu sadari akan membuat boros Cara paling mudah mengubah kebiasaan belanja impulsif Adalah dengan menyadari kepuasan yang kamu peroleh Hanya sedikit dan bersifat sementara Jadi kenapa membuang-buang uang pada pembelian yang nilainya kecil Dan memberikan sedikit kesenangan Sedangkan menahan diri tidak belanja impulsif Membuat kamu bisa menabung lebih banyak Untuk membeli barang mewah Seperti pada nomor dua Keempat, gunakan sesuatu atau barang dalam waktu lama Ketika kamu merasa harus membeli barang baru Pikirkan dulu sampai berapa lama kamu bisa memakai item yang sudah ada Apakah kamu benar-benar harus membeli laptop baru Atau masih bisa menggunakannya hingga beberapa bulan ke depan Semakin lama menggunakan suatu barang Semakin mudah kamu berhemat Oleh karena itu, sebaiknya juga Beli barang-barang yang berkualitas tinggi dan jaga dengan baik Sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih sering untuk membeli barang yang sama Yang terakhir, jaga kesehatan Cukupi nutrisi fisik dan mental Kesehatan yang terjaga tidak hanya membuat kamu dapat menjalani aktivitas dengan baik Tapi menghindari pengeluaran tidak terduga untuk biaya berobat Jangan salah kira Biaya kesehatan itu sangat mahal Apalagi kalau kamu tidak punya banyak simpanan untuk hal tersebut Menjaga kesehatan fisik tidak perlu yang ribet dan mahal Cukup dengan misalnya, rajin minum air putih daripada soda Pilih salad daripada burger Naik tangga daripada lift Makan tepat waktu Tidur yang cukup Dan tidak banyak begadang Jangan abaikan juga pikiranmu Harus kamu jaga baik-baik Stress, kecemasan, emosional, dan depresi Sama bahayanya dengan memakan makanan fast food Yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung Walang sepeleh, kebiasaan-kebiasaan tadi Mampu membuat kamu terhindar dari penyakit dan biaya pengobatannya Itulah tadi cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya